ya mas kita coba agak tarik mundur ini kan isu-isu ada ketidaknyamanan ini lebih kencang itu di dalam satu bulan ini mas Eko tentang ketidaknyamanan para menteri ini diimbuskan oleh Burisma, ada Pak Mahfud apakah ini sebenarnya salah satu strategi dari TPN untuk menunjukkan sesuatu bahwa ada yang tidak beres bahwa memang ada yang tadi syarat-syarat politis ada yang istilahnya ini seharusnya anggaran negara tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain gimana mas Eko? ya pada bulan yang lalu kan Pak Jokowi jelas menyampaikan bahwa saya perintahkan kepada ASN kepada kepala daerah TNI Polri harus netral sehingga mungkin menteri-menteri yang memang ingin menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang merasa oh ya presidennya sudah menyatakan sudah memerintahkan semua jajarannya untuk netral tetapi kemudian pada sebulan berikutnya kan seperti ada revisi atau seperti ada pernyataan yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya dengan menyatakan presiden boleh loh ikut kampanye saya rasa statement itu yang kemudian membuat menambah ketidaknyamanan ada pernyataan yang terus terang dari seorang pimpinannya dan kemudian ini bisa diasumsikan terjadinya abuse of power terjadinya apa namanya memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang sifatnya memenangkan salah satu pasangan calon ini yang saya rasa membuat banyak menteri yang bekerja secara profesional yang berpegang teguh ditambah tidak nyaman menurut saya begitu selamat menikmati